Selama ini kita itu berpikir Agar pasangan kita mencintai kita Sehingga kalau datang kepada Ustadz, Ulama, Keng Kita tolong doain agar cinta suamiku cinta sama saya Atau istriku cinta sama saya Itu rata-rata sesuatu itu Bahkan kalau perlu dapet ilmu apalah Pelet syari Saya punya ilmu pelet syari Yang di ujung ini ada pelet syari Jadi pada dasarnya insya Allah rumah tangga itu ada benih cinta Akan tetapi karena tidak pandainya Orang di dalam merawat benih cinta tersebut Benih cinta akhirnya kering bahkan mati Lalu bagaimana benih cinta sudah ada ini bisa terawat? Subur Mustahil tidak ada benih cinta Ada benih cinta Kita tidak bicara tentang syahwat Wahai hamba Allah Jangan disamakan cinta dengan syahwat Ada orang cinta Tanpa syahwat Ada syahwat tanpa cinta Hanya suami istri Kadang memang ada Syahwat dibarengi dengan cinta Dan alangkah indahnya Syahwat yang dibarengi dengan cinta Iyak halal Sebab ada orang mencintai tanpa syahwat Kisah cinta Syahwat dengan cinta Artinya biarpun sudah tidak ada syahwat Bukan berarti tidak ada cinta Karena cinta bukan syahwat Syahwat bukan cinta Ini harus beda Nah benih cinta itu ada Selagi kita tahu pasangan kita adalah Umat Nabi Muhammad Apakah kurang cukup Sehingga dalam rumah tangga pun Kalau seandainya orang berkata Aku sudah tidak bisa mencintanya Betul Sebagai suami Sebagai istri Sebetulnya apa? Syahwatmu yang sudah tidak ada Tapi cinta tidak boleh hilang Karena dia umat Nabi Muhammad Sehingga ada muncul kasih sayang Masih ada sisa Tidak ada cinta Tapi ada kasih sayang Sehingga orang bisa menjalan hidup Tanpa cinta Yang selama ini Yang identik dengan syahwat Tapi dia menjalan hidup dengan kasih sayang Dia adalah umat Nabi Muhammad Dan sebetulnya Dengan dia memperlakukan pasangannya Dengan acara Nabi dengan kasih Dan sayang Dari yang semula cinta itu sudah tidak ada Maka dengan kasih sayang Akan tumbuh kembali cinta Yang dulu pernah ada Tersirami dengan kasih sayang Yang ia berikan Seorang mungkin tidak pernah mencintai dia Cuma dia memperlakukan baik Orang tersebut Dia tidak punya cinta Tapi dia berlakukan baik Aku tidak mencintaimu Tapi aku berbuat baik kepadamu Apa? Reaksi daripada kebaikan yang kita lakukan Dia memberikan kebaikan Di saat dia memberikan kebaikan Otomatis disitu akan tumbuh cinta Kebiasaan baik yang kita berikan Seperti pepatah Inggris Waiting, Trisno, Jalaran, Sokokulino Itu bahasa Inggris itu kan? Orang inggris bacanya Waiting 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 Trisno, Jalaran Jadi dari biasa kita memberikan kebaikan kepada orang Maka Semua manusia Dia senang diperlakukan dengan baik Semua manusia Ingin diperlakukan dengan baik Di saat kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita Maka disitulah akan ada reaksi balik Yang baik, yang positif Maka reaksi balik yang positif Itulah yang akhirnya menumbuhkan cinta di hati kita Ada hal yang mungkin Salah Kita menjadari Gini Selama ini itu Kita itu berpikir Agar pasangan kita mencintai kita Sehingga kalau datang kepada ustadz, ulama Minta tolong Doain agar cinta Suamiku cinta sama saya Atau istriku cinta sama saya Itu rata-rata seperti itu Bahkan kalau perlu dapat ilmu Apalah Pelet syari Enggak Saya punya ilmu pelet syari Yang di ujung ini ada pelet syari Sampai Maksudnya apa? Biar pasangan yang mencintainya Itu menunjukkan dia tidak cerdas cinta Tidak cerdas cinta Fahami? Pokoknya kalau anda termasuk golongan ini Anda tidak cerdas cinta Anda pun tidak akan ketemu keindahan itu Kalau yang anda dambah adalah Bagaimana pasangan mencintaimu Tidak akan menemukan kebahagiaan dan keindahan Karena keindahan bukan di saat orang itu mencintaimu Tapi di saat engkau mencintainya Ini makna yang sering terlupakan Bukan dia mencintaiku Tapi di saat aku mencintainya Keindahan di saat aku mencintainya Sehingga doa kita pun kan sering salah Ya Allah semoga suamiku Doanya ya Allah semoga dia cinta kepadaku Bukan kenapa kita tidak pernah menata hati kita Agar aku mencintainya Aku kalau sudah mencintainya enak Dia tidak mencintaiku Dia yang capek Imam Syafi'i marah ditanya Pernah menyandungkan syair Orang pada berkata Kalau mencintai perempuan itu adalah malapetaka Dijauh Imam Syafi'i Tidak mencintai wanita bukan malapetaka Malakinda jadul balai Nah untuk menumbuhkan cinta ini kan di hati kita Bagaimana agar benih cinta yang mula-mula ada ini tidak gampang terkikis Kalau jangan mengikis Benih cintai benih cinta yang ada di pasangan jelas Kamu harus benar dengan dia Kalau bahasa sederhana Hikmah Inspirasi cinta yang terakhir yang kami tulis adalah Suburkan benih cinta Yang pernah kau tanam Dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan Jadi benih cinta itu akan tumbuh Benih cinta yang kau tanam di hatinya Itu akan subur dengan kebaikan yang kau berikan Maka sesungguhnya Kalau ada seorang pasangan Tidak baik dengan pasangannya Sebenarnya mengikis benih cinta itu Dan akan matikannya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb